Wah gimana tuh rasanya tuh ciuman sama mantan Hah? Wih dih 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Ngobrol sama kalian berdua di depan otak saya Mulai gila Kenapa? Apa ngomongin selangkangan mulu Ngerakanya Ayo Dari awal ngomongin apa ya lo? Gue gak selangkangan Gue sama Anya terpengaruh gara-gara Iya Tadi sebelum Onat dateng kita obrolannya baik-baik Kita baik-baik Positif ya kita ya Lepas gue dateng? Wih selangkangan Oh gue yang ini Gue yang peran ini Gue yang tiba-tiba Bawa-bawa Nah gue apa? Bawa-bawa itu Lo tapi pernah mengalami apa yang gue alami gak? Apa? Iya apa? Apa-apa Yang jelas dong kalau ngomong Lo pernah gak mengalami itu? Enggak sih Apa? 5 menit, dar gitu 5 menit keluar 5 menit keluar Gak pernah gue Gue masih sehat Sama Gue masih coba sama cowok kali Enggak dong Enggak dong Enggak dong Enggak Enggak tau Enggak lah ya Enggak lah ya Apa juga kita percaya Enggak gue tuh mau nanya Maru satunya Aduh takut nih Kan lu baru main film sama Reza Ada adegan ranjang Adegan ranjangnya Definisinya apa nih adegan ranjang? Ada ciuman Ada diranjang Kalo kayak gitu tuh Nafsu gak sih? Nah gue mau tanya Gue mau tanya juga Lo juga pernah main film ciuman kan? Pernah gak? Gue gak ciuman Lo kena pernah sama cowok? Gue tampol loh Lo ketemu lo gue kesel ya Sekarang itu lagi banget Gue kalo sama cewek pernah Pernah Kalo sama cowok ya belum lah Shooting film atau gak sih? Iya film kan Ntar nyambungnya kan Iya Iya Shooting film pernah sama cewek? Berapa? Atau cowok belum? Udah Ada orang shooting film sama cowok Ada cowok ada Iya cuman kalo sama gue tuh Jadi ambigo deh Lo nanya apa ngejudge nih? Nanya Boleh diulang pertanyaannya? Oke Lo pernah shooting film ciuman Adegan ranjang pernah gak? Adegan ranjang gak ciuman pernah Ciuman pernah Iya Nafsu gak? Enggak Enggak Pantes keluar cepat Iya kan gue Enggak dong Enggak dong Kan it's just a movie Gak yang punya solusinya Mungkin bisa komen di bawah Iya dong Tapi itu emang masalah gue banget sih Tapi kan it's just a movie Jadi gak pake nafsu lah Enggak pake nafsu Iya emang dari awal emang Padahal gue nanya ini sama Anya Lu pernah nanya ke gue? Lu pernah nanya sama Anya Anya kenapa ngelembar ke gue? Iya Lu nya Ini all about you? Nafsu apa enggak? Ya enggak sih Karena kan shooting doang ya Itu satu Emang tujuan dari awalnya kan buat shooting nih om Gitu Terus Ketika lagi melakukan adegan itu juga Sebenernya sih Kalo dibilang adegan ranjang Orang ntar mikirnya kayak adegannya Ngapain ngapain Sebenernya ciuman sebenernya Nah cuman karena juga di lokasi itu Kalo kita shooting di lighting banyak orang Ada yang lagi bawa boom Ada D.O.P nya lagi begini Jadi juga gak kepikiran yang kayak nafsu gitu juga Enggak sih Enggak berarti kalo di film-film bokep tuh Di shooting tuh boongan Pake nafsu Nah gak tau gimana tuh Nat Gimana? Wah jangan Lah kan itu juga banyak orang Nat Kalo shooting film bokep tuh banyak orang kan Tapi kan kita Lu gak apaan aja gue ya? Lah kan Masa nanya-anya kan perempuan Oke Apa pertanyaan lu? Kalo film bokep? Kalo film Kan tadi bilang kalo film nih Ya gue tau lah Gue pernah main film juga Kamera dimana-mana Lampu dimana-mana Orang liatin gitu kan Kalo kita siuman juga Ya ini kita tau nih lingkungannya Berarti kita gak nafsu Kalo normal Iya Senormalnya kita tidak nafsu Betul Tapi kalo film bokep Kan banyak juga kamera dimana-mana Iya Kalo nafsu mereka gitu Belum tentu mereka nafsu kan Oh minum nafsu? Belum tentu dong Siapa tau mereka minum obat Kayak Viagra Pernah gak Nat? Emang gimana tuh obat Viagra tuh? Gitu deh Apaan sih nih? Itu aja-anya-anya Obat Viagra kayak gimana? Obat Viagra gimana? Iya Iya gue gak tau Gue gak pernah coba Gue kan ya Gue sehat Ngapain gue butuh Viagra lah Bener apaan? Ngapain gila? Belum emah Apa gimana sih itu cowok? Iya bener Apaan ya? Bikin emah lu aja Viagra Enggak deh Umur gue juga masih 30 Umur masih 30 Bunits Viagra Udah minum dulu Minum dulu Sinopati ngapain Apotik Itu gue kebetulan lagi sakit pilek Jadi gue mampir aja Buat beli obat pilek Udah aman nih Aman Cuman abis minum obat pilek tuh Kayak deg-degan gitu lah Nah apa tuh ya Mungkin gak cocok sama obat Iya Obat pileknya juga warnanya biru Ada-ada 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 Gak ditopik yuk Emang gak ada Enggak gue lagi bingung Kalau dia beli gitu ya Dia beli obat Dia pake masker Kan ketahuan Tatonya banyak Iya Ini ada Ya kan gue beli obat pilek kan Oh lu beli obat pilek Gue beli obat pilek disitu Mbak saya lagi gak enak badan Flu gitu Oh nih Langsung nih Oh nih gitu Tapi deg-degan ya Oh gitu Kesian nih Udah pilek Dek-dek Kan lagi loh bayangan Terasa Untung masih hidup ya Nanti Iya Kenapa jadi gue Oh gue mau Manya sebenernya Go on Tapi gak Kalau lu Milih film nih Lu harus ciuman sama cowok Pilih-pilih gak cowoknya Jujur iya Pilih-pilih Pilih-pilih Karena Sebenernya aku Yang Jadi Aku main film Dari beberapa Baru Yang ada-adegan ciumannya Itu sama Kak Reza Ciuman satu kali Baru setelah proyek Sama Kak Reza Aku ada series Namanya Pretty Little Liars Itu aku ada-adegan ciuman Tapi Sama Mantan aku Lawan mainnya Wah gimana itu rasanya Ciuman sama mantan Hah Wih dih Bentar ya Kita ini dulu ya nih Awalnya itu Aku Setiap main film Misalnya dulu pernah ada tawaran Atau apa Nah dulu tuh aku masih pacaran Sama mantan gue Lu kenal kan Nah sama dia tuh Dulu gak boleh Gak boleh Adegan ciuman Siapa Ada pokoknya Gak boleh Yaudah aku turutin Lu mengharga itu Gak boleh Nah abis tuh sekarang Eh pas kemarin-kemarin tuh Kan aku single Terus aku main film Nah tapi ada tawaran ciuman Cuman sama Kak Reza Nah kalau menurut aku kayak Yaudah deh Profesional Pertama aku lagi single nih Gak apa-apa Dan menurut aku juga Kak Reza Rahadian kan Emang udah yang paling Terbaik lah ya Di bidangnya Profesional lah dia Pasti profesional gitu Gak apa-apa Nah yaudah Terus abis itu yang kedua Sama mantan aku Di series Kalau yang sama mantan itu Aku mikirnya kayak Yaudah lah ya Sama mantan juga Orang udah pernah ciuman juga dulu gitu Tapi waktu ciuman sama mantan Apa gak ternyang yang jaman Enggak Sama sekali gak tuh Enggak Karena emang lu gak sayang Karena mantan Masuk 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 Kalau sekarang udah gak sayang lah Enggak pas lu ciuman Lu langsung kayak Aduh gue jadi flashback Atau B aja B banget lah ya Lu gak sayang Berarti begitu ciuman Ternyata gini dulu Pernah ciuman sama mantan? Enggak pernah gue Enggak pernah gue Berarti lu sama mantan lu gak pernah ngapain? Gak pengapain Gak ciuman Ciuman? Pertanyaan ini kan kalau sekarang kan? Pertanyaan dia kan pernah ciuman sama mantan? Oh pernah dong Pernah dong Maksud gak pernah Bidhi lu tau Tau lah Ini yang mana sih? Ini yang mana sih? Pertanyaannya yang mana Dulu lu pernah ciuman sama mantan lu gak pernah Oh iya Kalau sekarang Gak pernah dong Oh iya bener Bener Jadi lu kalau misalnya ada ciuman pun Lu milih-milih cowoknya pasti Iya kayaknya untuk ke depannya juga Maksudnya aku juga gak mau jadi yang Aku kan kebetulan Akhir-akhir ini kan projectnya kan kombo nih Yang kemarin sama Gading Itu aku kan jadi pelakor Untuk pertama kalinya Terus sekarang yang sama Reza juga aku jadi pelakor Untuk yang kedua kalinya Dan kombonya tuh karena Keluarnya di waktu yang berdekatan Jadi sekarang kalau orang Kayak ini Kayak ketemu aku atau apa Kayak Ih kemarin main pelakor ya Jadi pelakor gitu-gitu Iya gue baca news lu dimana-mana Hanya Geraldine pelakor Hanya Geraldine pelakor Ngomongnya begitu semua Iya makanya Itu gara-gara peran ya Iya gara-gara peran yang emang Keluarnya tuh Dalam waktu dekat gitu loh Tapi ibaratnya kalau misalnya Bentar gue potong Jangan ngomong keluarnya dalam waktu dekat Tersinggung Oh iya maaf naaf Maaf maaf gimana So sorry Tau gitu kita gak usah ngobrol di depan Tersinggung Keluarnya cepet juga tersinggung Tayangnya aja Tayangnya 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 dalam waktu yang dekat Tayangnya Tayangnya Jadi oke Kalau lu cuma sama cowok Profesional kan lu harus milih-milih kan Iya Oke milih-milih Kamu tanyaan nih Kalo sama gue mau gak? Tapi mungkin lu jelek banget ketika Bukan jelek banget Bukan jelek banget Tapi mungkin dia berubahnya Ya enak banget Dia takut Takut kalau malu yang enggak akan pertanyaan emang dia mau sejawab lagi tak gunanya membantu apa ini bantuan gue ini tadi bantu lu sendiri maksudnya iya kan udah punya pacar nggak ada urusan kan katanya profesional iya sih tapi aku untuk kedepannya kayak nggak kayak nggak mau ngambil peran-peran yang pelakor-pelakor begitu gue jawab gue langsung ke depannya nggak mau lagi tapi kalau misalnya mungkin nextnya kita ketemu di project yang bareng tapi aku bukan jadi pelakor mungkin aku jadi istri Om Deddy atau jadi adegan cuman oke tapi adegannya tidak mau jadi pelakor ya ntar nggak mau kayak melekat aja pelakor kayaknya gue type lo deh sebenernya gue seneng kayak gini soalnya rasanya tuh aku sama dia tuh kayak pinang di belah dua kita terlalu banyak kesamaan aku bro banget nggak bisa tapi kalau emang tawaran film dan baby oke enggak apa-apa dan laki lo oke iya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak minum dong enggak ini lu deh tadi ini tuh tadi ada lu bawa minuman nih ya Captain Gokil ya Captain chill ya gue tadi nggak pernah mau Captain Gokil gue udah bilang Amor Captain Morgan gue Captain Tsubasa enggak enggak dapet joksi enggak dapet enggak dapet lagi masuk ya di akhirnya usaha boleh usaha boleh dong cuman karena Tsubasa nggak minum jadi Captain Gokil di onatnya apa-apa terangin gua dong Pak Gokil Captain Morgan Captain Gokil original Oke ini namanya Captain Morgan ikut bukan Morgan Freeman ya itu gua lagi nyoba gue mikir nih gua mikir nih gua mikir usaha lu usaha ini Captain Morgan jadi dia ngeluarin beberapa limited bottle ada ada Captain Gokil kebetulan gue B.A. nya Captain Chill Anya ada Captain Cuan karaoke and bla 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 oh lu tuh B.A. nya yes enggak gua kalau ngeliat Captain Chill tuh enak gitu kan maksudnya chill tuh kan ya relax santai karena mungkin aku orangnya santai ya dapet gitu loh ngeliat Captain Gokil lo ya karena emang gua gokil lo gokil menurut gua gua gokil I do what I like you know right I do what I want I get a tattoo in my face I do what I want bro bener-bener iya cuma bikin-bikin lagi iya bener kalau kalau aja nih Captain Chill gitu kan dia kan memang chill kan dia dihujat netizen ya cuwek di foto seksi dikata-katain orang juga cuwek gitu kan ya gue ya lu apa ya kenapa gua gokil I do everything what you want man nah kenapa gua gokil eh anjing you do everything what I want no 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 that's wrong bener nih that's wrong mau coba ya jangan dong kenapa Captain Gokil ya gua juga nggak tahu sih cuman ya mungkin cocok sama kepribadian gua aja ya kayak gokilnya lu apa ya lu maunya apa ya uh uh lumunya gua apa ya ya serem juga sih kalau-kalau dibilang kayak gitu serem sih serem kan bisa apa aja gue ini gue coba ngomong agak seri semua kayak gua di tahun ini gua baru kayak unlock my character gitu lah kayak gini-gini lebih penting nih kayak gitu gue juga karena kayak I spend my whole life gua kayak banyak membuang waktu nah di tahun ini gua baru menemukan kayak siapa gue ya di usia gue 30 nih telap tuh terus ya I know I know I know nah gua baru meng-unlock karakter gue menurut gue di tahun ini sih kayak apa kayak gua tuh dari dulu selalu kayak gua dicapai sama the old version of me gitu dan gua kebanyakan mikirin future oke nah gua sekarang udah nemuin siapakah gue lu mau refill nih oh iya eh nggak apa-apa eh sebutin aja no cowoknya mungkin nanti bisa ngerti nggak 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 gue merasa kamu aja kamu aja men apa lu iya kali ya udah yuk deh hanya mencuk situ dong nyet ntar beneran ya ntar beneran ya ntar beneran ya udah oke lu mau refill apa ya gua baru merasakan kayak gua baru menemukan diri gua di tahun ini aja sih apa bedanya lo yang sekarang sama yang waktu itu bertahun-tahun lalu tuh apa berarti ya gua lebih kayak eh jauh lebih berpikir terus gua nggak ada plan B Awana plan A karena menurut gua plan B selalu sucks kayak di plan A itu gua tuh pengen apa sih oke gua pengen movie movie dapet music dapet apa yang apa yang gua mau tuh ya udah itu aja petongol straight dulu gua nggak gue 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 lebih ingin meniru orang tau eh gua pingin kayak gini gua pingin nah sekarang gue kalau jalan ya gua oh not this is me oh jadi dulu kebanyakan pertimbangan pertimbangan future terus gue membanggakan kan masa lalu gua anak Ben gitu ah me now me you know jadi sekarang lu jadi diri lu sendiri gue merasanya iya oke up bedanya apa pertanyaan aja kan tadi bedanya apa itu bedanya apa gue sekarang ya iya gue sudah menemukan siapa gua aja sih seorang ayah seorang ayah sore 13 amu aman actor amu musician semua yang gua suka akhirnya gua lakukan Allah dan ini gua suka ngerti nggak gua ngerti ngerti tadinya gua melakukan hal-hal yang gua nggak suka seperti seperti kayak misalnya gua memaksakan untuk menjadi A padahal gua nggak gua nggak akan bisa pernah menjadi A gua pingin deh jadi si B terus HP HP dong lu kompleks sih menurut gua gua pusing ya lu ngomong nih lu pusing lu pusing ya jadi lu nggak punya plan B nih hidup lu nih gua nggak gua ngapain kalau lu mau apel harus dapetin apa tuh yes there's no plan beli pelanya Captain gokil iya straight dengan tujuan straight dengan tujuan gue mantap rasa enak-enak dong enak-enak this is the best oke kalau ayahnya Captain Cio eh apa filosofinya Captain Cio yaitu kayak yang tadi Om Dad bilang kayak mungkin selama ini aku kayak pernah ada di posisi yang dihujat orang habis itu disukain ntar dihujat lagi ntar disukain atau misalnya kayak kemarin baru main film itu terus dihujat kayak pelakor-pelakor ibu-ibu banyak yang benci maksud sih ibu-ibu banyak yang benci gagar film tetep chill tapi tetep chill tetep chill jadi karakteriannya dapet banget tuh oke jawabnya enak banget cepet langsung tuk oh kalau gue tadi agak kayak membingungkan nih konfusing it's okay it's okay kita fun kalo disini enggak tapi beneran masa ada ibu-ibu marah gara-gara lu acting jadi pelakor ya di komen-komen gitu sih ada sih Mas Deddy dia nggak pernah nonton film gimana ya ya nggak tau ya kayak dipikirnya nyata kali ya gue nonton tuh adegan yang lu video call-an terus masuk ke backup itu apa namanya lihat di mana FVP-FVP tiktok gitu lihat di mana gue kayaknya pokoknya di Pornhub apa itu? nggak masuk lagi jokes gue salah channel pak salah channel tapi lo tau nggak ada guru matematika tau di Pornhub kan? iya kan? iya dan rame yang nonton kan? tadi pas gue bilang Pornhub APHNG APHNG iya kalau pesitin gue tau oke 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 matematika, fisika, biologi, kimia gitu wuhh gue dari dulu hancur hahaha eh tapi itu menarik loh lo tau nggak ya di Pornhub itu beneran ada guru matematika ngajarin matematika iya lo percaya nggak? buat apa ngapain? dia naruh aja pelajaran matematika di Pornhub dan yang nonton banyak 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 jutaan jadi dia mengajarkan matematika tapi di Pornhub dan Works jadi pas ada yang hitung tiga tambah tiga ada yang cowok gitu hahaha kagak sih nggak ada ya fetisnya nggak gitu sih tapi guru matematika yang ngajarin cowok cowok guru-guru biasa aja kan? biasa guru matematika ngajarin di Pornhub videonya laku keras 3,8 M untung aja di matematika ini di Pornhub kenapa harus di Pornhub? ya itu dia out of the box nya dia kenapa harus di Pornhub tapi ya ini mengkonklusikan bahwa cowok-cowok yang suka sangean itu ngitung bodo matematika tapi apa ya? dengan nggak mungkin belajar matematika kenapa ada orang buka porn site dan menonton dia? i think this course is unique orang bingung siapaan udah capek kali ya habis itu ngeklik dia jadi kayak ya bener sampe ketiduran gitu oh oke atau memang ini openingnya dulu open oh abis ada lagi ya bisa 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 atau kalau udah mau nah nonton ini dulu biar lamaan dikit waaah aduh masih masuk ke joc hahaha masih masuk anda iya 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 namanya orang nanya it's fine it's fine ini kalau orang lihat minuman ini terus mau beli dijualnya dimana? gimana ya? ada di website ini ada di website ada di offline store juga ada di offline store juga ada ada selalu ada nggak sih ini dimana-mana kek kalau misalnya lagi keluar kota di Bali atau dimana di supermarket ada minimart ada oh ada nah gua penasaran ini ketika dia bikin Captain Chill ya terus lu berarti nyobain dulu dong apa? lu nyobain dulu dong sebelum dijual so you need to know rasanya dan sebagainya dong sebelum aku jalan campaign sama Captain Morgan emang aku udah pernah nyobain sih oh nggak dengar rasa yang sama untuk Captain Chill iya sama oke lu bisa terangin gua nggak rasanya kayak gimana kalau orang-orang dengar oh rasanya kayak gimana ini tuh ternyata kayak orang mukbang oh iya orang mukbang kan renyah banget ada manis-manisnya di atas gitu ya begitu ke gigi tengahnya crunchy iya iya gak jodok banget gitu kan TON gitul jokir tau lol lo doyan gue bising kan publishing kan lu bisa jelasin nggak bagaimana orang kan lu nonton doang kan ga ada apa ok kalau menurut gua Captain Morgan Emang sebelum kita ada kerjasama pun Gue emang udah sering minum ini sih Manis dia Manis Soft Pas diminum tuh Di Tenggoro kan gak keras Gak ada orang minum Gak kan ada dong Lagi keselak Keselak minum Udah gue hilang kan Gak dong Gak tapi ini tuh light Dan paling penting tuh The fucking price bro Kalau gak salah Kalau di supermarket tuh 350 apa 400 deh Menurut gue ini pas aja sih Tapi alus diminumnya tuh alus Kalau kata gue iya Pas Dan paling penting kalau gue minum adalah Udahannya tuh gak puyang Ada beberapa minuman Pas lu abis minum kayak Aduh konde Padahal dia kagak kekondangan loh Tapi di kondean Masuk gak? Masuk gak? Masuk gak? Kalau betul Captain Morgan gak 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 ini dia Masuk gila Masuk gila Masuk gue mikir mulu Mikir mulu deh Parah-parah Ini gak ngonde ya? Dia gak ngonde Jadi enak masuknya enak Selesainya enak gitu Selesainya enak Keluarnya juga pas Cepat Iya Kemarin cepet ya Cepet loh ini Ini yang Si Limited ini udah berapa bulan? Tiga bulan, empat bulan baru Iya Udah dari bulan apa ya? Udah lama sih? Agustus Agustus Agustus? Agustus Ada sesuatu yang salah Sama kita Sama Asosiasi Menurut gue Menurut gue Menurut gue Orang yang boleh minum I think 21 tahun ke atas Karena emang itu jauh lebih responsibel Secara fisik, emosional Dan everything Jadi menurut gue Kalau lu 16-17 Emang gak boleh sih Menurut gue Jadi gue sangat menyarankan 21 tahun ke atas Dan paling penting adalah Don't fucking drive and drink, man Itu gue sangat menyarankan Ia, iya Itu menurut gue penting banget sih Itu penting banget Karena biar gimana pun ya Lu kalau begitu udah You drink and then you drum and you drive Apapun alasannya Lu salah Tetap Apapun alasannya kan? Tetap salah Apapun yang terjadi tuh Bisa salah Eh gimana ya deh Kalau orang yang kayak gitu tuh ya Apapun alasannya Apapun excuse-nya dia Misalnya dia ngomong Dia juga kecelakaan ya Kan gue juga kecelakaan gitu There's no excuse right? Karena posisinya kan Dia lagi mabok Oke gue balik Kalau dia gak mabok Kalau dia gak mabok Tetap salah gak? Bisa ada alasan-alasan lain Tapi kan Tapi kan Lini pertamanya Dia sudah bisa bela diri dulu Oke Lu mendingan gini dong Sekarang lu kecelakaan Terus ngomong Ya you know what Gue tiba-tiba blank Gue ngantuk Gue ketiduran Daripada Lu kecelakaan kenapa? Ya gue mabok bro Ini udah salah dulu gitu loh Kata-kata lu mabok tuh Udah salah dulu Makanya Makanya jangan nyetir Kalau lu lagi mabok Itu message yang paling penting Kalau kata gue sih Don't drink and drive Bener Don't drink and drive Bener Dan jangan ketemu onat Kalau lagi mabok Iya ya Nggak gue maboknya sopan tau Lu sopan maboknya I'm a funny guy I'm a funny guy I'm a funny guy Nanti disetirin pulang Kalau sama onat Iya dong Tapi gue emang soal memegang teguh itu sih Kalau gue udah kayak minum ya Gue nggak akan pernah nyetir Ya nggak tau ya Kalau gue di hidup gue sih Nggak akan pernah kejadian ya Maaf Apanya ya? Ya mabok nyetir Gue nggak akan pernah nyetir Gue juga nggak pernah kejadian sih Ya nggak tau sih Kalau gue kan ini gue bicara gue Pribadi gue Kalau gue sih juga ya Ya nggak tau Gue nggak tau lu Gue bicaranya gue Oh ya oke oke Maaf gitu It's alright Gue punya supir coy Lu mau ngomong lu kaya apa gimana sih? Wah Gue salahnya dimananya cowoknya? Bener nggak gue ngomong? Bener Jadi pake supir ya? Pake supir Nah masalahnya Kalau ada supir Kalau kita lagi sama istri kita gitu Kadang-kadang gue tuh suka kasihan Kita pulang jam 2 pagi Dia nunggu di depan Gue nggak tegain Gue kan lebih kejadian Ya lu bayarnya kurang Iya sih ya Gimana? Lu bayarnya kurang Kalau lu? Kalau gue mau Wih Sampe keluarganya gue tangguh Lu bayarnya kurang coy Iya soalnya Kalau udah di atas jam 6 tuh Dia minta tambahan Iya Kalau lu nggak tambahan Dia ngerti lu pacaran Sama bini lu di belakang Eh nggak Udah nggak pacaran lah ya Udah nggak pacaran Jodok mau udah jauh lah ya Deket dong Oh kebalik dong Ini suka bercanda ya Apa ya di Youtube mana Di one night stand waktu udah nikah ya Yang mana? Yang mana? Dia kan bener one night stand Baby tau kan Iya Iya temen itu waktu awal gue nikah Awal nikah Iya kan gue badung lah dulu Dulu banget dulu Banget Awal nikah aja gitu gimana Oh malah kebalik dong Kebalik gitu Karena awal nikah kita kan pasti kayak Oh gini ya married gitu loh Tapi ya setelah itu Oh gini ya tetep Gak ada Gak ada faedahnya Gak ada Gak ada Kenyataannya Iya Iya Tapi I'm good I'm good bro Jadi lu udah komitmen Nggak mau bander Gue nggak sih gue Semakin gue tua Gue semakin Kayaknya nggak penting Kalau ketemu cewek Kayaknya gitu Cantik Seksi gitu Ya nggak apa-apa Nggak apa-apa Mengagumi kan Oke lah Eh cantiknya gitu ya Udah gitu Stop disitu Stop disitu gue sekarang Eh cantiknya ngaceng dikit Dah Iya dong Normal Akhirnya gue masuk nih Masuk nih Normal dong Eh cantiknya cantik banget deh Udah Udah sebatas itu Ya membatasi antara Pikiran dengan perilaku ya Iya kalau katanya gue iya Iya bener-bener Itu baru deh Karena kalau pikiran Lu nggak bisa nyetop Tapi kalau dari pikiran Lu bisa Untuk perilaku Lu bisa stop disana Atau lu melakukan Yes Kalau lu melakukan Terjadinya pelecehan Akhirnya kan Iya dong Bener Lu kan akhirnya Terjadinya pelecehan Berarti sekarang udah punya Rem goblok manusia tuh Udah ada ya Nat Udah banget ya Udah banget Rem goblok Pokoknya tahun ini Udah beli Dari beberapa bulan yang lalu Udah 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 beli gue Percaya sih gue Jadi udah nggak mau bandel ya Udah nggak gue capek Amrit Capek ya This is my The best year Tahun ini menurut gue Beda ngomongan kita di depan Ya Nyai Enggak Enggak gue lagi ngomongin About me and myself Gitu loh Kayak menurut gue Tahun ini gue paling The best lah Gue dinemuin semua lah Amget 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 Di siar Amget Lu berapa nih 30 30 Aku 25 Ntar 26 Bentar lagi di Google bukan asli tuh enggak mau sepura-pura di sini sengaja nggak ada sinyal gimana sih enggak ada ngapain umur gue lepeng ngapain aku umur berapa om dek aku gue eh kenapa ngamuk luar ya 45 45 46 enggak orang tersebut nggak bisa ngasem 45 45 gue enggak emang saja nya sinyalnya dijelaskan itu ada keluar tuh tuh 45 tuh keluar tuh 45 45 45 nice bro gimana 44 seksnya uh bagus bagus umur-umur begini bro udah mulai encok ya kok sakit ini ya 30 masih aman 30 hampir aman cuman ya udah mulai ada udah kek kram-kram gitu di kolam laman biasa lama apa cepet ya lama lagi cepet pernah pernah ampe keram gitu pernah sering waduh waduh pol gua pol itu gue malu matato kalau bentar-bentari kali apa itu orang pasti orang pasti diranjangan masalah emang mungkin iya udah bentuk gua gini lemah lagi lemah lagi nya itu enggak ada urusan usia itu emang nggak ada urusan umur ya gimana juga mengadu masalah pinggang memang sakit gue juga akan rusak pinggang gua durasi-durasi durasi apa durasinya ya lama nggak eh gua mengikuti lawan main waduh lu tugas pria itu adalah kalau suami istri ya gue bicaranya suami istri suami istri kalau bukan ya jangan jangan dong tidak pernah tidak pernah ketauan kan tugas pria itu kalau suami istri adalah memuaskan yang wanita dulu gitu loh karena kan wanita kan agak lama jadi harus memuaskan wanita dulu ketika wanitanya sudah puas baru kepuasan prianya boleh begitu emang gitunya emang gitunya mana tahu apa-apa sih kan belum menikah masih kecil mentok ciuman bibir tuh di film tuh di film oh jangan nyamain anda dengan nanya dong ya sorry sorry saya udah pernah nikah oke 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 enggak mau nafik orangnya bener-bener-bener cuma menutupi said oke Oke share ayah say e Nggak usah mutrat gitu dong Podcast AP coba Tapi bener loh itu loh Gue tuh pinggang hancur kan dari atas sampai bawah Awal kecelakaan Terus abis kecelakaan E5, E1 gue kena pecah Gak jalan 2 bulan di kursi roda Harus operasi gue gak mau operasi Gue diemin, gue latihan Terus workout gym, kemarin baru cek Berapa bulan yang lalu di dokter, begitu di ronsen Mas Didi, iya gimana pak Ini ada perkembangan Wih sudah bersyukur kan Sekarang dari atas sampai bawah rusak Jadi gue tuh bisa berdiri Ini bentar, ini kata dokter ya sumpah Berdiri apanya? Badan Yang lain gak bisa berdiri Makasih loh ya Bisa berdiri kata dokter karena Ditumpang sama otot Jadi gue gak boleh berhenti latihan Kalau gue berhenti latihan ininya udah rusak Jadi otot bumbung gue numpang gue Supaya bisa berdiri Anjir Jadi kalau gue ngangkat salah atau apa salah Dari atas sampai bawah Gue berdiri sekarang Berdiri biasa nih Gak ngapa-ngapain Berdiri itu sakit Tapi kan udah tahunan Otaknya udah ngerima ya Memang sakit kalau berdiri Oh gitu Dan harus dioperasi Strugglenya juga hidup lu ya ternyata ya Ya tapi kan Gak sepada hidup Andang Iya sih Anong Iya dong Kalau gue walaupun gue susah gitu misalnya Wah, kadang-kadang sakit kan gue bisa di bawah Maksud anda ini apa? Iya dong, bener Coba kita bilang Misalnya gue sakit nih Gue tinggal bilang dong, I'm sorry My back hurts So bad Yes Gue di bawah ya Oke deh Kan bisa kan? Bisa Waktu kan tetap lama Oke So about waktu ya? Itu kan semuanya tentang waktu Oke, oke, oke Oke Iya dong Oke Iya Anjing gue salah banget Tadi gue sebenernya Kalau gitu gue gak usah ngobrol tadi Iya, iya, iya Kita mau ngomong baik-baik Dia yang masuk ya? Emang sebelumnya sama Dedy gak tau? Enggak tau Dia kalau tau tuh bahaya tau orangnya Itu kalau tau tuh Iya, iya, iya Ini biar ada pembicaraan Iya, iya Namanya juga podcast Iya, sih Yaudah lah paham Nah gue juga nyari duit, nanti Iya, tapi kok ngomongnya Iya, ini gue penasaran sama dulu Ngomong-ngomong nyari duit Lu kan kalau ada pacar Lu pacaran kan Lu update di Instagram Kadang-kadang Itu gak ngurangin fans Kalau dulu sih Aku gak begitu mikirin ya Tapi aku juga sebenernya Dulu tuh nyesel Misalnya kayak Terlalu banyak expose pacar Kesudahan Iya Terus kayak Ngapain Jejak digital di Google Apa banyak segala macem Gak ada manfaatnya juga Kedepannya kan Tapi kalau kayak sekarang Kayak yaudah aku Kayak pacaran serius sama orang Terus aku kayak share cuman sekali Kayak cuman ngasih tau Belum ya pacar Belum ya pacar Udah Habis itu udah Cuman gak yang kayak Selalu update mulu Apa gitu juga Bukan dijadikan konten ya Iya Udah gak dijadikan konten Udah gak dijadikan konten Apa yang bikin lu Tiba-tiba merubah itu Kira lah gue gak mau konten Karena Enggak tau Mungkin pendewasaan sendiri Sama pergaulan Plus pacar aku tuh Juga orangnya kayak dewasa banget gitu Kalem banget Yang baik-baik Segala macem Jadi itu juga ngebuka otak aku Untuk menjadi orang yang seperti dia Gitu loh Oke Oh that's good Iya Ibaratnya Mungkin kadang misalnya aku punya pacar Atau punya pasangan ya Ke kanak-kanak Ntar aku juga bisa ikutan ke kanak-kanak Karena pacaran Karena pacaran kan juga Kayak ketemu setiap hari Ya keikutan lah sifatnya Tapi gue setuju sama itu sih Kalau pacaran gak usah terlalu Dibikinin konten dan sebagainya Emang banyak ya Orang pacaran di bikin konten Ya nyari duit Oke Kayak siapa sih? Waduh siapa pacaran Semua pacaran juga sekarang Jadiin konten Oke Iya Kalau gue bukan masalah nyari duit ya Nyari duit is oke Banyak cara lain Cuman kenapa gue gak suka begitu Karena that's the easiest way It's the easiest way Untuk nyari follower Nyari kerjaan dan sebagainya gitu Pacaran di konten kan tuh Orang Indonesia suka gitu Oke Karena orang Indonesia? Karena orang Indonesia kepoan Oke Lalu Indonesia kepoan Oh pacar ini Kamu lebih bagus sama yang ini Daripada sama yang kemarin gitu Kayaknya mendingan balik sama Mantan daripada sama yang ini Kalau aku sih sebenernya gak masalah Kayak misalnya mereka mau nyari uang disitu Atau apa Cuman aku tuh lebih concernnya Kalau emang belum fix sama orang yang ini Sama cowok yang ini Jangan banyak-banyakin jejak lah Kecuali emang udah fix Udah tunangan Atau kayak udah Suami istri Baru mau ngonten sampe Terserah Terserah gitu Lebih kesitunya sih Jangan iseng terus kontenin gitu ya Iya maksudnya Kalau aku ya Kalau untuk diri aku sekarang Kalau belum serius-serius banget gitu Kayak gak mau yang Konten-konten Lagi Lu masih bisa tanpa cowok gak sih? Kan dulu Lu pernah duduk disini Iya-iya Itu ya udah lama ya Lu pernah ngomong kan Gue tuh butuh cowok Butuh cowok kan maksudnya Untuk pendamping lu Untuk ngobrol sama lu Iya Nah gue cuman nanya Dia butuh cowok Iya Untuk Pendamping dia Kan dalam hidup tuh kan Butuh orang untuk mendamping Iya Ngobrol setiap hari buat chat gitu Iya-iya Oke-okeh Tetep punya cowok sih ya Sekarang ya Waktu itu sempat single Sebelum sama yang ini Sempat single Kayak berapa bulan gitu Terus kayak Tapi sekarang udah ada pacar lagi Gitu Paling lama berapa lama ya? 6 tahun Single lu 6 tahun? Oh enggak-enggak Pacarannya Pacaran 6 tahun Kalau single Gak lama-lama Lu pernah gak single lama? Gue single Gue juga gak lama-lama Semuanya dia cepet lagi Gue cepet Gue cepet Tapi itu lagi Saya hitung Gak sempat Oh iya iya Lama-lama Lama-lama Lama Lagi asik-asiknya Diambil gitu ya Iya Itu yang ada galaunya lama Kalau udah lama Lama enak Udah pergi aja Bener sih Bener-bener Oh baby udah berapa lama? Apa? Baby udah berapa lama? Apanya? Pacaran menikah Pacaran 6 bulan Menikah 2 tahun Gimana? Lagi apa-apa ini? Lagi pik-piknya dong Lagi gebreh terus Lagi sayang-sayangnya Lagi sayang-sayangnya ibu Tapi ibu punya anak Bias Belum punya anak satu Lu anak gimana sih? Lu sama anak gimana? Lu sama anak gimana? Iya Ayah yang apa? Oh gue ayah yang baik lah Pastinya I work hard for my kid bro Gak ada duit buat anak? Iya dong Mau buat apa lagi sih? Hidup tuh Kalau gak cuma buat keluarga Bener Lanjut loh Enggak tapi ya Iya bener Setelah gue pikir-pikir Gue ngapasih cari duit banyak-banyak Kalau gak cuma buat keluarga doang Lanjut Kayak motivator Dapat gak tuh barusan? Gue dapet Tapi gue juga punya satu hal Yang didapat banget Apa nih? Gue kan tadi agak malas orangnya Bangun kayak jam 10 Iya udah tengah aja telat tadi Kita nungguinnya Gak, gak, gak Kan cuma telan 5 menit dong 5 menit? Lah Apa? Mau berapa menit? Gak, kayak jam 12 kita janjian Enggak Orang hanya baru 10 menit yang lalu Tapi kan tetep lebih telat lu Ya udah lanjut Gue pernah ngalamin experience Gokil deh Apa nih? Kayak Tadi agak mageran orangnya Tiba-tiba kayak jam 7 pagi tuh Anak gue tuh udah bangun duluan gitu loh Terus gue ngerasa dia tuh pengen explore everything Dia pengen ngomong Dia pengen ngerangkak Gue pengen ini Nah Gue tiba-tiba berpikir Kenapa gue juga gak mengulang itu ya Di hidup gue yang sekarang Kenapa gue gak bangun pagi Untuk mengeksplore sesuatu yang gue gak pernah Lu ngerti gak poin gue om deh? Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Kayak gue pengen deh Jadi lu sekarang pengen bangun pagi? Gari-gari anak gue Eh gila anak lo bangun pagi Untuk explore everything yang dia gak ngerti Belajar nulis Belajar kalah Belajar gini Kenapa gue gak ya? Karena banyak sesuatu yang belum gue explore Jadi gue sekarang tiap hari bangun pagi Jam berapa yang dia bangun pagi? Dia bangun jam 6 Dia bangun? Lu bangun jam berapa? Gue bangun setengah tujuan gitu loh So I want to explore everything Terus lu ngapain explorenya? Iya bener Oh banyak banget gue Scroll tiktok Nah Terus ngapain lah Kayak this year Gue kelarin 6 film Dari Januari sampe sekarang Wih kira Right 6 film? 6 film? Mantap Luar biasa Aktor bener Aktor banget ya Aktor aja sih 6 film loh setahun Eh cuman gue itu triggernya ternyata anak gue Secara gue tidak langsung Kayak eh gila anak kecilnya Pena explore everything Kenapa gue gak bisa? Kenapa gue baliknya masih kecil? Tapi sama sih Gue juga gegar anak gue Gue tiap hari bangun pagi sekarang Lu ngapain bangun? Gue tidur cuma 3 jam kemarin bangun harus jam 7 Nganterin anak gue sekolah Enggak karena lo ini edit semas Enggak bener Tapi bangunnya tetep harus jam 7 Semenjak ada anak lo? Iya karena gue nganterin sekolah Oh nice Karena udah masuk lagi kan nih Online kan Kadang-kadang seminggu offline Seminggu online Dia begitu offline kan Gue dibangunin nganter sekolah gue Oh nice Pagi-pagi Nice Beler-beler gitu gue nganter sekolah Oke Masalahnya di gue adalah Kalau gue udah bangun Susah lagi tidurnya Kalau lu udah bangun Susah tidurnya Oke Jadi bangun terus Bangun terus gue Kuat anda ya Perkasah Waduh Jadi habis bangun Bangun terus Sampai malam Bangun terus Sampai malam gue Itu pegel gak? Pegel kan tadi ini Injur gue Injur gue Eh menurut gue penanya lo juga Kan lo dulu juga pernah In the movie right? Pernah-pernah Kenapa lo gak lo lanjutin sih? Lo kan kayaknya drog banget Waktu Waktu Gue tuh Mengalami Gue tuh pernah Ini banyak yang gak tau Gue tuh pernah sinetron Pernah Pernah gue Apa? Cintaku Aduh Gue lupa pula judulnya Ternyata Lo main sinetron Pernah-pernah Enggallah Pernah Sumpah Gue pernah main sinetron Pernah Sama Om Indro Segala Oh iya? Gue pernah main sinetron Film Dua kali Yang gue gak kuat adalah Waktu nunggunya Waktu nunggunya yang capek Emang iya sih? Iya kan? Iya Iya Waktu nunggu Film tiga kali gue pernah Film tiga kali Tapi kan itu kan artnya Iya Cuman gue kan memang Tidak terlalu ke Movie Actor Gue juga gak terlalu Bagus-bagus banget Jadi aktor juga Jadi buat gue I can take my time For something yang Yang menurut gue I'm good at Dibandingkan itu Kalau lo kan aktor banget Enggak Akor aja Setahun 6 film Aktor banget Enggak lah Apa? Pernah main dua Pernah webseries ya? Oh iya Jadi apa itu? Gue Aduh itu webseries apa Julit Oh julit atau apa Itu kayak cerita Kayak tentang Komplek gitu ceritanya Oh satu komplek Ada satu komplek Aku jadi istrinya Babe Cabita Dia jadi Apa sih lo Jadi Keduanya Orang apa ya Tetangga aku deh Pokoknya Tetangga Apalagi Oh ini sinetron dulu Senang Raja sulap Pernah tuh Pertanyaan gue Cuma satu deh Lu tiap pagi Pakai maskara Dan eyeliner Ya gak tiap pagi Kalau syuting doang Oke Kalau kagak syuting Pakai begitu Nah itu pada saat Lo melakukan itu Lo sendiri apa Lo punya makeup Sendiri gue Berarti lo Nah gue suka Tapi gini Gue kesel Gue suka Gue suka Karena kayak orang tuh Suka mau kotak-kotakan Oh ini Feminim Ini Berarti pada saat itu Lo memakai maskar serut Sendiri Lincah ya tangan anda Lincah Tapi kan makeup gue serem bos Loh tapi tetap dong Kelincahan Ini kan maskara Berarti lo gini sendiri Depan kaca gitu Sampai sekarang Kalau lagi syuting di TV Gue ada IMB kan Saya mencari bakat sekarang Gue makeup sendiri Pake eye shading sendiri Eye shadow sendiri Pake alis Sampai sekarang Bedak bertabur Dan gue gak suka Di makeupin orang Apalagi setelah gue botak Kenapa? Kepala gue gak ada rambutnya Di toyotoyor Men dari belakang Oh lo pukul Gini dong? Gak bisa ya? Gak bisa dong Oh berarti lo lihai ya Soal makeupnya? Ya aku gue Ya tapi gue gak bisa Make upin orang Lo bisa makeupin Dari sini Tapi lo udah liat kan Rapi banget kan Maskaranya Ininya Rapi lah Mau cobain apa Om deddy Oh enggak Gue cuma mau nanya aja Dibalik ke jantan Lo berarti lo juga Jago makeup Gak ada urusan jantan Dengan jago makeup Kalau buat gue loh Iya buat gue juga Ini kan pengotakan Kayak misalnya Cowok jago masak lah Cowok-cowok yang jago Koki-koki chef-chef yang terkenal Itu adalah cowok Sembah Bener-bener Bener-bener Jadi tidak ada masalah Soal masculine and feminine Di hal-hal tersebut Menurut gue gak ada Tapi lo jago makeup kan Gue jago makeup Lo jago pake mascara kan Jago Bikin alis Jago Sendiri loh ya Jangan bikinin alis orang ya Enggak dong Kalau gue bikinin alis orang Jadinya gitu semua Ada yang dikeraknya ini satu gitu ya Gue bisa nyukur alis mas Pakai cukuran yang Kayak silet Serius loh Yang buji Krek-krek-krek Lu bisa Bisa gua gila lu Lu baca di mana Karena dulu gak bisa bayar tukang makeup Kan hidup pernah sulit juga Iya No Cuman gue selalu bilang Makeup gue tuh mahal Emang ya? Karena sampai belakang kepala Kirain rambut beneran? Kirain ininya doang Ini gak sekarang Kalau gue makeupan Kalau gue makeupan Kan gue sampai belakang kepala Bedak sampai belakang kepala Ayo Bepala lu dibedakin? Ibaratnya mukanya sampai belakang Kalau kagak Masa disini doang Yang belakangnya minyakan Oh iya Berarti kan ini makeup Foundation Nah nih Lu kan tadi bilang lu makeup sendiri Gimana lu bisa ngeliatin belakang ya? Nah kan kita pake ini dong Pake brush Anda tau ya Iya dong Kita pake brush Terus kita Pertama ini dulu Apa namanya Foundation dulu Foundation Kalau misalnya buat yang lama Buat panggung gue pake Krayolan contohnya Biar lebih stay Cuman gak semua orang cocok ya Istri kasih dulu shading disini Hidung kasih shading Mata dikasih shading dulu Habis itu sikat bedak Oh lu jago tuh? Jago bedak kasih yang two way cake Lu kalahnya Lu bisa gak makeup sendiri Kayak Om dat kita sendiri? Ini lu shading Ini lu shading Biar tirus gitu Ini ya tempat bedak Ini kesepotin air dulu Pake yang two way cake Kau two way cake gak lu? Jadi ada foundationnya Dia bedak campur foundation Oke Pake two way cake Tempat-tempat Belakang gue brush Pake two way cake juga Udah Terus Baru kasih shading lagi Shading-shading Terus di brush lagi Biar rata sama muka Udah gitu semprot Pake itu tuh Apa yang buat meresap Setting spray Kasih setting spray Jadi pagi sampe malam Stabil Mantak Ini fierce gitu ya Iya bener Sama yang ini nih Jenggot di temin-temin Karena lu kalahnya Putih soalnya kan Ini kalau gue Gak gue semir Putih semua gue Tua sih Jangan ngomong orang tua Oh iya iya Ya kan emang Kalau putih kan jadi tua Semua orang juga Gue pernah ngomong gitu Ke Om Indro loh Dan dia Dia bilang gak apa-apa Tua Kamu belum tentu nyampe Gue pernah Tentu nyampe tua Ya kita enggak pernah Kita enggak pernah tuh Umur Ya Allah Penyebut gue Nanti boleh nih gue coba nih Nanti nih Harus coba dong Kita kirim-kirim ya Kirim Tapi lu mau yang mana Gue mau yang Anya aja Jadi setiap kali minum tuh Gue ngeliatnya Otak gue tuh Anya Geraldine Apa lu gak pengen Pas lu minum Oh not Oh not Gak lu coba deh Oh not Oh he's hot Siapa tau Siapa tau ini ya Siapa tau Coba haluan Lu minum pas lu lagi syuting Itu tuh yang lu makeup sendiri deh Pasti kayak Katanya ada yang Ada yang legend juga ya Ada Ada yang legend Yang legend tuh Ada Tapi saya gak bisa ngomong Oh gak bisa ngomong Ada yang legend Ada yang chill Ada yang gokil Ada yang karaoke Ada yang cuan Ada yang Apa Banyak Savage Savage Udah itu doang Tapi ini Oke gini Seandainya lu dibikinin limited Lu maunya apa Kenapa Apa Kan kalau aja chill Gokil Ada cuan Savage What about you Lu seandainya nih Karena bisa custom kan Brave Waduh Brave Brave Captain Brave Iya menutupi kekurangan diri Iya keliatan kalau Gak mau Captain sporty And trendy And ooh Captain ooh Iya oh iya Captain ooh Kan ooh tuh kan artinya bisa macem-macem Iya Kita olahraga aja Ooh Iya Gak gitu ya Lagi ngegym kan maksudnya Lagi ngegym kan maksudnya Lagi ngegym Lagi ngegym dong Berapa lama ngegym ya Nat Thank you Thank you Oh not Thank you Salam sama baby Eh nice to meet you Salam sama baby Nice to meet you Nice to meet you Kalian mau bikin konten ya Abis ini Yes Yes Ya oke Masih tetep di mobil itu Iya Ganti sponsor ya Ganti sponsor ya Mobil tetep dong Ganti sponsor dong Ganti sponsor banget nih orang Thank you ya 5 4 3 2 1 And close the door Sampai jumpa.